Intro Ia pun teringat dengan Dervis Dervis berkata Apapun yang mereka katakan rajaku Apapun yang mereka lakukan Jika mereka punya rencana Tuhan juga punya rencana Tuhan telah menyegil takdirmu Tidak seorang pun yang bisa mengubahnya Raja pun bertanya Apa itu takdirku Dervis? Apa rencana Tuhan padaku? Dervis menjawab Masa depan gemilang penuh kemenangan Kita akan membubarkan awan gelap Kesokan paginya Bulbul dan Shafie masih menunggu di depan pintu istana Tidak lama Omer datang Omer pun berkata Sultana Aku pikir kamu bekerja untuk masa depan dari pangeran Osman Ternyata kamu melakukan hal yang lain Ternyata kamu memiliki seorang putra Yaitu seorang pangeran Setelah mengatakan hal itu Omer pergi masuk ke dalam istana Ketepatan pada saat itu Raja melihat dari celah pintu Shafie masih duduk menunggu disana Raja pun berkata Aku mendengarkanmu Untuk terakhir kali Shafie Sultan Disana tidak ada waktu lagi Shafie menjawab Aku tahu Kamu tidak akan bisa melupakan masa lalu Kamu penuh amarah Karena aku menyembunyikan Iskender darimu Tapi aku tidak bisa mengirimnya ke kematian Bukankah begitu? Ahmed Aku bicara kepada hatimu Aku melindungi orang yang tidak bersalah Dengan keputus asaan seperti baju besi Aku bersumpah pada Tuhan Iskender tidak bersalah Ini bukanlah kesalahannya Iskender masum Aku adalah orang yang perlu kamu khawatirkan Karena akulah yang telah menggoda Iskender Aku mohon Jangan membuang anakku Maafkanlah anakku Dengan berlutut Shafie memohon kembali Feth Ahmed 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 Jika kamu ingin membunuh seseorang Lalu bunuh saja diriku Aku siap Raja hanya menjawab Apakah kamu sudah selesai? Shafie pun terdiam Raja lalu kembali masuk ke dalam istana Di Rumelia Hanjade berbicara dengan Iskender Aku diberitahukan oleh Aga Bahwa kamu adalah seorang pangeran Apakah itu benar Iskender? Iskender menjawab Aku tidak tahu lagi siapa diriku sekarang Hanjade pun berkata Iskender Jika kita saling mendukung satu sama lain Maka kita bisa keluar dari sini Aku memiliki orang-orangku di luar sana Mereka bisa membantu kita Iskender pun bertanya Lalu Kemudian bagaimana? Hanjade pun menjawab Orang-orang yang mendengarmu adalah seorang pangeran Maka mereka akan berbaris denganmu Terutama Janisari Kamu tahu kamu adalah salah satu orang Yang dibesarkan bersama mereka Sementara aku Aku akan mengumpulkan pendukung dengan lebih baik Bersama-sama kita akan menjadi cahaya api pemberontakan Kamu akan duduk di tahta Ottoman Dan aku akan kembali ke tahta Crimea Dimana itu adalah hakku Iskender pun bertanya lagi Tahta apa? Pemerintahan apa? Aku tidak pernah memiliki mimpi yang seperti itu Aku tidak mau Hanjade tidak mau menyerah untuk menghasut Iskender Hanjade berkata Itu adalah kemarin Iskender Karena kamu adalah seorang penjaga Dan sekarang kamu adalah seorang pangeran Jika kamu ingin bertahan Lebih baik Kamu mulai memimpikan tahta itu segera Iskender pun terdiam Apakah Iskender akan terpengaruh oleh kata-kata Hanjade Kita ikutin terus ceritanya Di istana Raja mengadakan pertemuan dewan Raja berkata Pasa, sebelum kita memulai meeting Aku ingin semua orang tahu Adikku Dilrubat Sultan akan menikah Buatlah pengumuman di sekitar ibu kota Dilrubat Sultan dan Davud Pasah akan menikah Betapa terkejutnya Halil Pasah mendengar perkataan Raja Davud pun berbicara Aku merasa terhormat Rajaku Aku berharap Aku menjadi layak dengan kemuliaanmu Di lain sisi Dokter sedang berbicara pada Khosem Dokter berkata Aku sudah belajar tentang penyakit itu Setelah aku memeriksa Raja kemarin Khosem pun bertanya Lalu bagaimana? Dokter menjawab Berita baik, Sultana Itu bukanlah apa yang kamu takutkan Aku telah menemukan jalannya Aku telah menemukan obatnya Dokter pun memberikan botol yang berisi cairan kepada Khosem Sultan Khosem pun berkata Terima kasih pada Tuhan Apa ini dokter? Dokter pun menjawab Ini adalah obat mujarab Terbuat dari akar likoris Aku telah banyak memberikan ini kepada pasien Yang menderita karena sakit perut Khosem pun berdoa Terima kasih padamu Tuhan Doaku menjadi kenyataan Ishak Effendi Buatlah permintaanmu Dokter pun menjawab Yang hanya aku inginkan adalah Raja Baik-Baik saja Dan tidak ada yang lainnya Sultana Di lain sisi Janet datang menemui Omer Omer berkata Safiye Sultan Menyembunyikan pangeran Iskender selama bertahun-tahun Sulit dipercaya Namun Janet hanya diam dalam lamunannya Omer pun memanggilnya Janet, apa yang kamu pikirkan? Janet menjawab Jangan tanya Aku tidak tahu bagaimana harus mengatakannya Omer pun berkata Kamu tidak perlu menyembunyikannya dariku Katakan padaku apa yang terjadi Janet menjawab Jika orang lain mendengarnya Maka semuanya akan menjadi hancur Aku bersumpah Berjanjilah Omer pun menjawab Aku berjanji Janet pun lalu membocorkan Bahwa Raja sedang sakit Dan ini adalah serius Dari apa yang aku pahami Raja tidak memiliki banyak waktu lagi Omer pun bertanya Bagaimana bisa? Apakah kamu yakin? Janet pun menjawab Ya aku yakin Ben misin bundan Cennet? Emin Ben misin? Terima kasih telah menonton